Pelatih Sintayong nampaknya sangat sayang dengan para pemainnya Itu terlihat saat ia tak terima anak asuhnya dilanggar keras pemain Myanmar Zanadin Faris meliuk-liuk melewati pemain lawan Tapi ia ditekel dua kaki oleh pemain Myanmar Zanadin pun langsung tersungkur dan meringis kesakitan STY yang melihatnya langsung ngamuk Ia tak bisa menahan emosinya Ia bahkan terlihat menunjuk pemain Myanmar yang bermain kasar itu Sampai-sampai Wasit meminta STY bersabar STY sempat mendesak Wasit agar pemain Myanmar yang kasar itu dihukum Paling tidak diberi kartu kuning Beruntung tekel yang diterima Zanadin tidak terlalu parah Ia masih bisa bangkit dan melanjutkan pertandingan Sejatinya bukan kali ini STY ngamuk karena anak asuhnya dikasari Di beberapa laga sebelumnya Ia juga sempat protes ke Wasit karena persoalan ini Berikut cuplikannya ya Sangat baik tadi syuting langsung Irfan Jaya Oh bukan sebuah pelanggaran tadi dampanya Oh dibiarkan juga oleh Wasit tampanya Bukan sebuah pelanggaran Oh ini pula pelanggaran Ini pelanggaran Betul ini pelanggaran dan kita lihat Nampaknya Faisal Halim juga dibiarkan saja tadi oleh Wasit Saya pikir lebih berat pelanggaran yang pertama Ketika Batrol tadi mengganjil Ramai Rumaki Karena dalam posisi Rumaki mendapatkan bola Apa tadi bagaimana kemudian Pemain Indonesia mendapatkan bola Dan saya pikir itu lebih berat pelanggaran Banyak syutlah yang garanggaran Gila sang Faisal Halim tadi menahan Banyak mampu Masih mampu melanjutkan kembali Ramai Rumaki Ketika 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 video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi momen kalah STY ngamuk saat memainnya dikasari lawan. Kalau menurut kamu, apakah ini jadi bukti STY sangat mencintai tim nasi Indonesia? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.